Hai nikmat besok putih terus ya Sekali makan Tumannya Hai semuanya kali ini nyonge uundeso mau berbagi resep cara bikin kentak telur ya ini telur udah udah unyong cuci lah ya udah bersih loh ntar dibilang nyonge jorok nyong cuman mau bikin dua biji telur ini nanti tengok hasilnya jadi berapa ya ini kentaki telur yang crispy Wow super krim krim diri kayak gitu loh ikuti aja ya resep-resepnya dan cara-caranya bagaimana bikinnya ini cocok banget untuk ide kuliner ya dan bisa dijual cuman 2000 kalau pakai enggak pakai mahal murah simpel dan Insyaallah itu untungnya juga banyak alas ya Oke Mari kita ikuti cara-caranya gimana langkah-langkahnya gimana dan ojolali lo ya untuk di subscribe like dan komen bagi yang belum bagi yang udah yang mengucapkan terima kasih Oke yuk kita ikuti adegan-adegan dari nyongeh cara bikin mendok kentaki kayak gitu oke let's go option caranya untuk bikin kentaki telur itu cukup simpel ya lagi disini yang menyiapkan setengah sendok teh ini ya Royko dan kasih sedikit apa apa ini namanya lagaku ya biar rasanya agak anget sedikit sedikit aja dan kasih sedikit air oke kita campur kemudian kita pecah dulu oke kita kocok telur ya sampai merata kemudian disini ada tepung terigu ya setengah mangkok atau sekitar 10 sendok makan ya nah bumbui di sini ada tepung terigu ya setengah mangkok atau sekitar 10 sendok makan ya nah bumbui di sini di sini dengan sedikit roiko juga dan tampur 10 sendok makan tepung bumbu terbaguna ya biar agak asin dikit nah nyong pakai ini apa aja sih boleh mau asin lagi pakai garam juga boleh terserah yang penting kayak gini nah dan disini nyong mau kasih rahasia ya ini nyong pakai biang ya tepung biang ini gunanya untuk membuat gorengan itu jadi crispy dan tahan lama jadi setiap setengah mangkok ini nyong pakai nya sepucuk sendok teh nah masalah biang ini kalau kalian enggak ada bisa pakai baking soda nah kalau mau order juga bisa kenyong ya di dapur di dapur bukut besok nyong juga menyediakan nah kita aduk semua bumbu dari tepung itu tadi kalau udah diaduk rata kita siswaikan sebagiannya kita ambil satu dua tiga sendok ya 3 sendok untuk bahan tepung keringnya 4 sendok lah ya kita nggak butuh banyak-banyak yang untuk tepung basah dan sisanya ini untuk tepung basah nah kita kasih air tak adonan basah kita agak-agak dulu jangan terlalu encer juga jangan terlalu keras selanjutnya kita goreng telur ya kita dadar telur yang sudah dikocok tadi kalau minyak sudah panas ini transpar dulu kita putar kita biarkan makan dulu untuk untuk nggak usah pakai minyak-minyak ya karena nanti juga akan dikoreng kita balik Oke cukup kayak gini dianggap dengan matang-matang kita angkat kisipan sudah matang ya Nah kita belas jadi dua seperti ini Oke kita lipat jadi dua bagian seperti ini kayak kipas ya Nah seperti ini lakukan semua telur sampai habis ya seperti ini modelnya ya bentuknya Nah kita celupkan ke adonan basah seperti ini kita cukupin ke adonan basah lalu kita gulingkan ke tepung kering seperti ini Hai enggak papa satu jatuh ya biarin aja nanti kan dikasih kita taruh ke basah lagi kita ambil lagi ke basah ke kering lagi seperti ini sistemnya ya di taruh Hai guling-guling Hai tepuk-tepuk kayak gini Hai nah nanti jadinya cantik banget nih Hai seperti ini kita sisihkan dulu kita adonin seperti itu tadi semua ya caranya dan kita goreng kemudian kita panaskan minyak setelah panas seperti ini ya kita tes dengan seperti ini kita masukkan telur yang sudah di adonin tadi kita goreng sampai warnanya double brown kita tunggu aja gimana hasilnya ya Nah ini hasil kentaki telurnya ya enak banget ini pasti coba aja resep dari nyonge ya semoga bermanfaat untuk ide-ide kuliner berikutnya ya thank you halo